Di kendaraan roda 2 dan 4 meningkat di Kabupaten Mimika sepanjang bulan September hingga Oktober 2019. Baiklah jumlah kendaraan tersebut terlihat dari meningkatnya pengurusan surat-surat kendaraan di kantor Samsat Mimika. Hingga bulan Oktober 2019, banyak 666 kendaraan bermotor dan mobil beroperasi di kota Mimika. Hal itu terlihat saat masyarakat melakukan pengurusan surat-surat kendaraan berupa pajak dan plat nomor kendaraan. Kanit Regidian Timika mengingatkan masyarakat pemilik kendaraan untuk menurus balik nama kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan. Terutama sejak bulan Agustus hingga pada tanggal 30 November mendatang, denda pajak kendaraan tidak perlu dibayar alias dihapus. Sudah sedikit saja kemarin perbedaannya kemarinkan, 576 sekarang, bulan kemarin itu, bulan 9, 500, 75 sekarang, 666 yang kendaraan terlalu sementara yang beroperasi. Untuk bulan kembali, jadi nanti kita perekamannya itu setiap tanggal 30 ayat dari bulan, baru bisa kita tahu berapa kendaraan baru beroperasi selama 1 bulan di Timika. Kanit Regidian mengingatkan agar warga dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat selama adanya penghapusan denda pajak yang telah diberlakukan sejak bulan Agustus di Provinsi Papua. Dari Timika, Igo Beno-Molim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.